Pusaka Negeri Taili Jilid 14 Suara erangan tertahan dan jeritan kaget hampir serempak terdengar dan tau-tau pedang Ban Ki Hang menjulai ke tanah. Tubuhnya berhias empat lubang yang mengucurkan darah. Wajahnya lebih pucat dari orang mati. Sinar matanya redup. Cuji yang tegak memandangnya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Ban Ki Hang menjerit, Ceng Mo Ai, aku bersalah kepadamu habis berkata dia. Terus hendak menikam tenggorokannya sendiri. Tering. Cuji yang acungkan jarinya dan pedang Ban Ki Hang pun jatuh ke tanah. Toan Kiam Jan Jin, seharusnya engkau dapat membunuh aku dengan jurusmu tadi. Mengapa tak engkau lakukan serunya? Cuji yang tidak menyahut tetapi hatinya gelisah ilmu pedang yang dimainkan Ban Ki Hang itu ternyata adalah ilmu simpanan dari ayahnya ialah ilmu pedang Et Kiam Tui Hun. Ia heran mengapa ayahnya mengajarkan ilmu pedang itu kepada Ban Ki Hang. Toan Kiam Jan Jin, apakah engkau hendak menyiksa diriku seru Ban Ki Hang? Apa perlu harus begitu? Mengapa engkau tak membiarkan aku mati apakah jiwa begitu rendah harganya? Aku sudah tak berharga hidup lagi. Ban Ki Hang, sedangkan sipet Tian Mo pun mati di bawah pedangku, apalagi engkau. Tak mampu melaksanakan cita-cita ayah, menerima dendam penasaran istri. Tidak berbakti dan tidak berbudi, perlu apa aku hidup di dunia? Jurus ilmu pedangmu tadi, cukup menggetarkan kaum persilatan. Mengapa tidak engkau gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berbudi agar arwah istrimu dapat mengasoh tenang di alam baka? Engkau malu hidup di dunia, tidakkah engkau akan lebih malu apabila bertemu dengan istrimu di alam baka? Seketika wajah Ban Ki Hang berubah, dari tegang menjadi duka dan akhirnya dengan penuh rasa sesal dia mengangkat kedua tangan memberi hormat. Nasihat Anda yang berharga, menyadarkan pikiranku yang gelap. Mohon sejak sekarang jangan tunggu. Apa Anda masih ingin memberi pesan lagi? Dalam waktu setahun ini, jangan engkau gunakan jurus ilmu pedangmu itu. Kalau tak menurut engkau tentu akan mengalami bencana besar. Mengapa Ban Ki Hang terkejut? Chu Ji yang tak mau secara terus terang memberitahu bahwa jurus ilmu pedanget Kiam Tui Hun itu adalah ilmu simpanan mendilang alihahnya. Apabila Ban Ki Hang menggunakan tentu musuh akan tahu dan menduga dia keluar dalam Kiong, dan pasti akan membunuhnya. Maaf, aku belum dapat menjelaskan sekarang tetapi peringatanku itu memang keluar dari ketulusan hatiku, sahutnya. Oh, aku memang memutuskan hendak hidup di pegunungan sepi untuk menemani arwah istriku tercinta. Sejak saat ini aku takkan mengurus soal persilatan lagi. Bagus, Chu Ji yang gembira, waktu istri masih hidup tak dapat pegang janji, setelah istri meninggal pun masih mempunyai kesempatan untuk menebus kesalahan. Terima kasih. Masih ada sebuah hal lagi. Apabila engkau tak keberatan, maukah menceritakan, tentang peristiwa dari orang asing yang memberikan ilmu pedang kepadamu itu? Sejenak merenung Ban Ki Hong pun berkata, Baiklah. Peristiwa itu terjadi secara tak terduga, jago pedang itu bersama istrinya sedang menempuh perjalanan lalu dikejar musuh. Saat itu istri si jago pedang sedang mengandung tak mampu lari. Sedang karena melindungi istrinya, jago pedang itu pun menderita luka berat. Mereka lalu ke rumahku minta perlindungan. Ku sembunyikan mereka dan ketika kawanan musuh datang, ku kelabui mereka dengan keterangan yang bohong. Setelah peristiwa itu selesai, jago pedang pun lantas memberikan jurus ilmu pedang itu kepadaku. Ah titik Chu Ji yang hampir mengucurkan air matu, tetapi untung dia dapat menahan istri jago pedang itu tak lain adalah mamanya. Dan bayi yang dikandungnya itu adalah dirinya sendiri. Dengan begitu jelas bahwa Ban Ki Hang itu pernah menolong jiwa kedua ayah bundanya. Apakah Anda kenal dengan jago pedang itu tanya Ban Ki Hang? Chu Ji yang bersangsi sejenak lalu mengatakan, Elak setelah ada bukti baru tidak akan memberi keterangan lagi. Apakah Anda masih hendak memberi pesan lagi? Chu Ji yang teringat bahwa Ban Ki Hang telah melepas budi yang sedemikian besar kepada ayah bundanya dan untuk itu ayahnya telah mengajarkan sejurus ilmu pedang istimewa, walaupun tanpa ikatan apa-apa, tetapi hal itu tak ubah sebagai ikatan perguruan. Bagaimana kalau kita bersahabat tiba-tiba Chu Ji yang berseru? Anda menjadi sahabatku Ban Ki Hang menegas. Benar. Sudah tentu aku-aku menurut sekali. Anda lebih tua aku sebagai siyauta dan Anda sebagai hengtai. Ini, ini. To'ako, cepat Chu Ji yang menukas, ikatan persahabatan kita ini merupakan jodoh yang dipertemukan pedang. Bagaimana asal-usul diriku, untuk sementara tak dapat memberi tahu dulu. Dalam hal ini ku harap To'ako suka memaafkan. Peristiwa saat itu telah menghapus semua derita perasaan Ban Ki Hang. Derita malu karena kalah, derita kehilangan istri tercinta. Baiklah, Lote, aku menurut saja rencanamu. Apakah To'ako hendak kembali ke gunung Bulengsan? Teringat akan kematian istri tercinta, Ban Ki Hang bercucuran air matanya. Sudah tentu aku akan ke gunung lagi untuk menemani makam istriku. Baiklah, To'ako, kelak kita berjumpa lagi di gunung itu, kata Chu Ji yang. Hiante hendak kemana? Masih banyak urusan yang hendak ku lakukan. Kelak tentu akan ku ceritakan semua kepadamu, To'ako. Jadi sekarang kita akan berpisah? Musuhku terlalu banyak, kurang baik kalau kita selalu bersama. Ban Ki Hang menurut tiba-tiba Ban Ki Hang melemparkan pedangnya ke dalam sungai. Hai, mengapa To'ako lakukan hal itu Chu Ji yang heran? Walaupun aku juga mempunyai dendam, tetapi aku harus putuskan janjiku terhadap istri. Aku takkan menggunakan pedang lagi. Bagus, To'ako, dengan demikian arwah nsoh pasti akan tenang di alam baka, seru Chu Ji yang. Memandang pada kain cadar yang menutup wajah Chu Ji yang, Ban Ki Hang hendak berkata tetapi tak jadi. Rupanya Chu Ji yang tahu maksud Ban Ki Hang, katanya, To'ako, maaf, untuk sementara waktu ini aku tak dapat menunjukkan mukaku. Ban Ki Hang tertawa dan memuji Chu Ji yang cerdas dan tajam pandangannya. Dia segera minta diri. Setelah saling memberi hormat, Ban Ki Hang lalu melesat pergi. Chu Ji yang masih tegak termenung memandang riak gelombang sungai. Ia merenungkan pula peristiwa kedua. Suami istri itu. Apabila dia terus muncul dan menerima tantangan Ban Ki Hang tentulah istrinya tak sampai bunuh diri. Tetapi ia pun heran mengapa untuk hal itu, istri Ban Ki Hang sampai melakukan perbuatan yang senekat itu. Dan dia pun tak menyangka akhirnya mengikat tali persahabatan dengan Ban Ki Hang. Pengah melamun tiba-tiba ia merasa ada suatu getaran yang menyiak hawa udara. Jika tidak memiliki ilmu kepandayan yang tinggi tentu takkan mampu merasakan getaran itu. Chu Ji yang menyadari bahwa dari arah belakang tentu terdapat orang yang mendatangi. Dan pendatang itu tentu memiliki kepandayan yang tinggi. Tanpa berpaling, dia terus menegur. Sahabat dari mana itu sebuah suara yang tak asing adanya segera menyaut. Aku Ho Bun Chai. Chu Ji yang berbalik tubuh. Dua tombak jauhnya tegak seorang lelaki. Dia tak lain adalah Ho Bun Chai yang menjabat sebagai congkoan atau pengurus rumah tangga gedung hitam. Melihat Ho Bun Chai muncul, Chu Ji yang menduga bahwa ketua gedung hitam tentu juga berada di sekitar tempat itu. Dendam membara pula di dada Chu Ji yang. Ia memutuskan bahwa dia harus mengorek keterangan dan mulut Ho Bun Chai ini. Ho Bun Chai, congkoan dari gedung hitam, seru orang itu setelah beberapa saat memandang Chu Ji yang, Toan Kiam Jan Jin, mari kita bicara baik-baik. Bagus, aku pun memang bermaksud begitu, sahut Chu Ji yang. Kenalkah engkau dengan lelaki yang bertanding sejurus ilmu pedang dengan engkau tadi? Chu Ji yang terkejut. Rupanya orang itu sudah lama bersembunyi dan menyaksikan peristiwa tadi. Diam-diam dia bersyukur karena tak memberikan keterangan lebih luas kepada Ban Ki Hong. Tetapi pertanyaan menimbulkan hawa pembunuhan dalam hati Chu Ji yang. Anda sudah bersembunyi di atas tembok samping itu dan mendengarkan semua pembicaraan kami. Aku tak menyangkal. Lalu mengapa Anda bertanya soal itu sudah tentu ada maksudnya, katakanlah. Tetapi lebih dulu jawablah beberapa pertanyaanku itu. Apakah Anda tahu juga akan jurus ilmu pedang orang itu? Tentu saja, apa namanya? Ilmu pedang satu jurus it kiam tui hun kiam dari dewa pedang Chu Bengko. Chu Ji yang tak terkejut karena ilmu pedang mendilang ayahnya itu memang sudah sangat terkenal di dunia persilatan. Ilmu pedang itu memang sudah dikenal dalam dunia persilatan. Anda pun tentu begitu. Sekalipun begitu tetapi lain keadaannya apa maksudmu? Engkau tentu tak menyangkal bahwa engkau merasa heran waktu orang itu mengeluarkan jurus ilmu pedang itu bukan? Benar, lalu? Dengan bukti itu aku melihat suatu ujung dari lingkaran. Koma. Katakan. Pertama, engkau tentu pemuda yang melarikan diri dari penjara gedung hitam dahulu yakni Gok Jinji. Chu Jiang mendengus. Taruh kata benar, lalu bagaimana nada Ho Buncai pun makin tegang. Engkau tentu mempunyai hubungan erat dengan pelajar baju putih itu. Sekali-kali bukan seperti yang pernah engkau katakan bahwa engkau melakukan permintaan dari pelajar baju putih itu. Hawa pembunuhan makin menebal di dahi Chu Jiang, berbahaya sekali penilaianmu itu. Mengapa? Mungkin aku terpaksa harus turun tangan kepadaku. Wajah Ho Buncai agak berubah, serunya. Untuk menghapus mulut, bukan? Mungkin saja begitu. Tetapi jika aku mempunyai penilaian baru lagi, penilaian apa? Ho Buncai mementang mat selebar-lebar dan berseru, engkau ini adalah pelajar baju putih. Chu Jiang menyurut mundur selangkah. Siapakah pelajar baju putih itu serunya dengan nada tergetar? Wajah Ho Buncai berkerenyutan lalu berseru pelahan, putera mendiang dewa pedang yang bernama Chu Jiang. Tegang sekali wajah Chu Jiang katanya tandas, Anda tahu terlalu banyak. Engkau mengakui? Chu Jiang merabah tangkai pedang dan berseru, dan Anda harus mati. Tubuh Ho Buncai gemetar dan dahinya pun berlalu kernyit diam-diam Chu Jiang heran mengapa orang itu bersikap demikian. Memandang beberapa kali ke arah pesisir sungai, Ho Buncai berkata pula. Bukankah engkau datang dari Thaili? Kejut Chu Jiang sukar dilukiskan lagi. Mengapa Ho Buncai tahu semua tentang dirinya? Berbahaya, itu harus dirahasiakan sekali. Kenalkan engkau dengan Toan Toan Yosi wanita gemuk itu kembali Ho Buncai bertanya pula. Chu Jiang benar-benar kewalahan kejutnya. Ia teringat ketika dibawa Ho Buncai ke gedung hitam, di tengah jalan bertemu kembali dengan wanita gemuk yang menjual kacang. Saat itu Ho Buncai tak menunjukkan reaksi apa-apa kecuali mengajukan pertanyaan sederhana dan lalu memberi uang, suruh wanita gemuk itu jangan menampilkan diri di muka umum. Juga ia terkejut ketika bertemu wanita gemuk itu dalam keraton Raja Thaili. Mengapa sekarang Ho Buncai tiba-tiba mengajukan pertanyaan tentang diri wanita gemuk itu? Ya, kenal sahut Chu Jiang. Engkau tahu asal-usulnya soal itu aku tak tahu. Dia bernama Chu Han I. Hai, dia orang si Chu seru Chu Jiang. Bukan hanya si Chu, pun juga. Tanda petik. Juga bagaimana? Engkau mengakui apa yang kukatakan tadi semua ya? Baik, kata Ho Buncai, sekarang aku hendak memberitahu kepadamu bahwa jejakmu selama berada di Thaili maupun datang ke Tionggoan sini, semua adalah dia yang menyelidiki. Dia-dia memberi berita itu kepada Anda. Benar, tetapi dia hanya menyampaikan berita saja dan tak tahu jelas asal-usul dirimu. Siapakah sesungguhnya wanita itu? Dia adalah adik perempuan mendiang ayahmu, jadi bibimu. Chu Jiang seperti disambar petir kejutnya hingga dia sampai gemetar, terhuyung mundur tiga langkah. Sungguh tak pernah diduganya sama sekali bahwa wanita gemuk itu ternyata bibinya sendiri. Lalu terbayanglah dia akan peristiwa-peristiwa yang lampau. Ketika di kota Lijuan membuka rumah makan, wanita gemuk itu sangat memperhatikan sekali dirinya. Dia ketika ia menerima amanat maut dari gedung hitam, wanita gemuk itu berusaha untuk menyembunyikan dirinya dalam kamar rahasia. Akibatnya rumah makan itu dibakar habis oleh gerombolan gedung hitam. Chu Jiang pun teringat bahwa dalam pembicaraan, samar-samar seadanya nyonya gemuk itu dapat mengetahui asal-usul dirinya. Jika benar seperti yang dikatakan Ho Bun Chai bahwa nyonya gemuk itu adalah adik perempuan ayahnya, tentu tidaklah mengherankan kalau nyonya gemuk itu diam-diam selalu memperhatikan dan melindungi dirinya. Tetapi yang membuat Chu Jiang tak habis bertanya mengapa Ho Bun Chai yang menjabat congkan dari gedung hitam, bisa tahu semua hal ini. Mengapa Anda bisa tahu jelas semua peristiwa ini akhirnya ia meminta keterangan juga. Tiba-tiba metu Ho Bun Chai berlinang-linang. Tahukah siapa aku ini sebenarnya serunya dengan nada rawan? Chu Jiang terkejut, gelengkan kepala. Aku ini sebenarnya adalah Suhengmu sendiri. Kali ini benar. Chu Jiang terkejut setengah mati. Hampir ia tak percaya akan apa yang didengarnya saat itu. Ho Bun Chai, congkaan dari gedung hitam itu Suhengnya? Ah, tidak, tidak mungkin. Tetapi kalau tidak, mengapa dia bisa tahu jelas asal-usulnya, keadaan rumah tangga, tentang dirinya nyonya gemuk itu? Dan bahkan dia selalu mengejar jejak pelajar baju putih itu. Tindakan-tindakan Ho Bun Chai sebagai tokoh penting gedung hitam benar-benar tak sesuai dengan perintah perkumpulan itu. Adakah dia seorang matu-matu yang menyelundup dalam tubuh gedung hitam? Diam-diam timbulah percik harapan dalam benak Chu Jiang. Jika demikian halnya, tentulah dia mempunyai jalan untuk membongkar rahasia pemimpin gedung hitam. Tetapi seingatnya, waktu masih hidup, mendiang ayahnya tak pernah mengatakan pernah menerima murid. Apakah Ho Bun Chai itu menggunakan siasat halus dengan mengaku sebagai murid mendiang ayahnya? Kalau tidak, mengapa dia bisa menjabat sebagai congkoan gedung hitam? Kalau memang bukan seorang yang setia, bagaimana ketua gedung hitam sampai begitu percaya mengangkatnya sebagai congkoan? Mungkinkah tokoh durjana macam ketua gedung hitam itu dapat dikelabungi begitu mudah? Anda mengatakan apa akhirnya ia menegas? Aku adalah Suhengmu. Engkau Suhengku. Sute, dengarkanlah. Selain aku, Suhu memang tak pernah menerima murid lain. Dan beliau menerima aku pun. Sangat dirahasiakan sekali. Tak ada seorang dalam dunia persilatan yang tahu hal itu. Chu Jiang Deliki Matu serunya. Bahwa ayah diagungkan sebagai tokoh Dewa Pedang, semua orang persilatan tahu. Mengapa harus merahasiakan soal menerima murid? Suhu memang memiliki pandangan jauh ke muka yang tajam. Pohon semakin tinggi semakin dilanda angin. Nama makin termasyur makin terancam. Karena itu beliau lebih dulu telah mempersiapkan rencana. Tetapi mengapa engkau menghamba sebagai congkoan pada gerombolan semacam gedung hitam itu? Demi menyelidiki sebuah rahasia-rahasia apa? Tentang diri ketua gedung hitam itu apakah sudah berhasil? Tiba-tiba seekor burung merpati terbang melintas di udara dengan mengedarkan bunyi kelinting. Wajah Ho Bun Chai berubah dan berseru gopoh. Sute, lain kali saja kita bicara lagi habis berkata ia terus melesat dan lenyap dari pandang mata. Chu Jiang masih tertegun. Siapakah yang telah melepas burung merpati pos itu? Mengapa Ho Bun Chai begitu ketakutan terus bergegas pergi? Mengapa tidak sebelum dan sesudahnya tetapi tepat pada saat Ho Bun Chai sedang akan menuturkan soal penyelidikannya terhadap diri ketua gedung hitam, lalu tiba-tiba burung merpati pos itu tiba-tiba melayang di atas mereka? Sebenarnya Chu Jiang akan segera mengetahui rahasia yang diinginkan mengenai diri ketua gedung hitam atau tiba-tiba digagalkan oleh seekor buyung merpati. Dan masih banyak hal-hal lain yang perlu ditanyakan. Sudah tentu Chu Jiang penasaran sekali. Tetapi tak dapat berbuat apa-apa. Ho Bun Chai, menurut pengakuannya, adalah satu-satunya murid dari mendiang ayahnya. Menurut katanya pula, dia telah mendapat perintah rahasia dari suhunya supaya menyelundup ke dalam gedung hitam untuk mencari tahu rahasia dari ketua gedung hitam. Dan hal itu sudah dilaksanakannya selama belasan tahun. Apakah selama itu masih belum berhasil menyelidiki suatu apa? Bukankah dia menjabat sebagai Chong Kuan yang dekat sekali hubungannya dengan ketua gedung hitam? Dan jika dia mempunyai hubungan dengan nyonya gemuk, tentulah sebelumnya dia harus sudah tahu bahaya yang akan menimpa nyonya itu. Tetapi mengapa rumah makan nyonya gemuk itu sampai dibakar oleh kawanan gedung hitam? Banyak sekali rahasia yang menyelubungi diri Ho Bun Chai itu. Asal menuju gunung Keng San tentu dapat menemuinya pula. Setelah meninggalkan pesisir dia mengambil jalan yang besar lagi. Belum seberapa jauh berjalan tiba-tiba ia melihat sebuah peti warna merah melintang di tengah jalan. Tutup peti itu dibuang ke tepi jalan dan seorang perempuan menggeletak di samping peti mati itu. Sudah tentu Chu Ji yang terkejut sekali menyaksikan pemandangan itu. Saat itu muncul empat orang busu yang berjalan lewat samping peti mati. Rupanya mereka juga terkejut melihat pemandangan di tengah jalan itu. Mereka menjerit dan saling berpandangan lalu lari menghampiri. Seketika wajah mereka pucat dan bergerak menyingkir. Sudah tentu Chu Ji yang makin kaget. Dia lari menghampiri. Dan ketika menyaksikan peti mati itu, seketika tegaklah bulu romanya dan menjerit tertahan. Di dalam peti mati ternyata berisi sesosok mayat yang telah dipotong-potong. Sedang yang menggeletak di samping peti mati itu mayat seorang gadis. Beberapa peralatan dari peti mati itu berserakan di sekelilingnya. Apakah artinya itu? Potongan kaki dan tangan dari mayat dalam peti mau itu tak mengucurkan darah lagi. Tentulah sesudah mati, baru korban itu dipotong-potong. Ganas benar diam-diam Chu Ji yang memaki. Sesaat kemudian ia berjongkok untuk memeriksa mayat gadis itu. Tak terdapat barang sebuah luka pada tubuhnya, entah mati karena apa. Memegang tangannya, ternyata masih hangat. Ah, belum mati, mungkin masih dapat ditolong, katanya seorang diri. Demi menolong jiwa, Chu Ji yang tak mengacuhkan tata susila apa-apa lagi. Ia membalikan tubuh si gadis yang menggeletak miring. Gadis itu baru berumur delapan belasan tahun. Rambut terurai, mukanya basah dengan air mata tetapi masih cantik sekali. Ketika memandang ke tubuhnya, tergetarlah darah Chu Ji yang. Baju Nona itu sudah robek sehingga tampak sepasang buah dudanya buru-buru Chu Ji yang berpaling muka. Beberapa saat kemudian setelah menenangkan perasaan, akhirnya ia memutuskan, demi menolong jiwa, tak seharusnya ia mempunyai pikiran yang bukan-bukan. Terlambat sedikit saja, jiwa Nona itu pasti takkan tertolong lagi. Dia terus bertindak, memeriksa jalan darah tubuh si Nona hasilnya, ia mendapatkan bahwa jalan darah Nona itu telah ditutup orang. Jika tidak keburu ditolong, dia pasti mati. Tetapi walaupun memeriksa dengan teliti, ia tak dapat meneruskan jalan darah yang mana yang telah ditutup itu. Lebih dulu ia akan membawa Nona itu ke sebuah tempat yang sepi dan pelahan-lahan berusaha untuk membuka jalan darahnya tetapi saat itu terang-benderang, berjalan dengan menggotong seorang Nona tentu akan mengejutkan orang-orang. Namun kalau membiarkan saja Nona itu menggeletak di situ, itu pun menyalahi hatinya sendiri sebagai seorang busu. Dia berbangkit, memandang keempat penjuru untuk mencari tempat yang sesuai. Tiba-tiba ia melihat sebuah tiat pau atau lemcana dari besi, menggeletak di samping peti mati. Amanat maut ternyata orang gedung hitam yang melakukan kekejaman ini, serunya. Kini dia mengerti apa sebab beberapa busu yang lalu di situ tadi, tak berani campur tangan. Gedung hitam mengganas lagi. Kini cuji yang makin mantap untuk menolong gadis itu. Ia berjongkok, menutupkan baju Nona itu pada bagian dadanya lagi, lalu mengangkatnya. Tetapi ia tertumbuk pula akan mayat dalam peti yang telah dipotong-potong itu. Apa boleh buat, yang mati biarlah mati. Yang hidup perlu ditolong-ditolong dulu. Biarlah mayat dalam peti itu diurus orang-orang yang lewat di situ. Mayat dalam peti itu rautnya sudah berubah, umurnya lebih dari 50. Entah apa hubungannya dengan gadis itu. Cujang menendang amanat maut, agar orang-orang yang tiba di situ tidak takut untuk menolong orang tua yang sudah menjadi mayat itu. Kemudian dia terus melanjutkan perjalanan menyusur sepanjang sungai. Tetapi hampir satu li berjalan, masih juga ia belum melihat sebuah tempat yang sesuai tiba-tiba pada sebatang pohon yang tumbuh di tepi sungai, tertambat sebuah perahu nelayan. Segera ia menghampiri perahu itu dan berseru memanggil pemiliknya. Tukang perahu muncul. Melihat cuci yang membawa seorang gadis, tukang perahu itu terkejut. Apakah tuan hendak menyewa perahu membeli perahumu? Apa? Mau membeli ya? Tuan, aku mengandalkan perahu ini untuk cari makan. Tak ku jual. Berapa kira-kira harga perahu semacam ini kalau masih baru? Tidak ku jual. Hanya tanya saja berapa harganya? Kalau baru paling tidak antara 10 sel perak. Bagaimana kalau ku berimu 20 sel perak? Beberapa orang yang muncul lagi dari dalam ruang perah itu pun tidak percaya. Cuan mengatakan apa? 20 sel perak untuk perahumu ini. Pemilik perahu mengusap-usap kepala dan sesaat kemudian berteriak. Baik, ku jualah. Cujang merogoh kepingan perak, dilemparkan kepada pemilik perahu yang menyambuti dengan tertawa gembira. Cuan mau mendayung sendiri atau suruh aku sendiri. Baik, kami akan turun. Angkat semua barang-barangmu. Dengan gembira tukang perahu itu segera memindahkan semua barangnya, menyapu lantai gelada sampai bersih lalu mempersilahkan cu jang. Tuan, perahu ini menjadi milikmu tukang perahu dan beberapa kawannya segera loncat ke daratan. Cujang terus loncat ke dalam perahu. Meletakkan si nona di atas tempat tidur kayu yang butut dan dia sendiri terus naik ke atas geladak. Dan perahu pun mulai meluncur terbawa arus. Tak berapa lama perahu tiba di sebuah rumpun ilalang. Cujang hentikan perahu. Setelah menambatkan pada sebatang pohon, dia terus masuk ke dalam ruang. Gadis itu masih pingsan. Kalau tak lekas ditolong tentu mati. Cujang mulai memeriksa lagi jalan darah nona itu tetapi baru diketahuinya bahwa jalan darah yang tersumbat itu terletak pada bagian bawah perut. Ah! Cujang terkesiap. Bagaimana mungkin seorang pria akan mengurut jalan darah di bawah perut seorang gadis? Cujang ki mengucurkan keringat dingin. Dia benar-benar diuji hatinya. Betapa tidak, baju si gadis yang robek itu memperlihatkan dua gunduk buah dadanya yang putih. Sedang tubuh si gadis yang menyiarkan bau harum, benar-benar membuat Cujang berdebar-debar. Seharusnya dia suruh saja beberapa jago Tylee yang mengawalnya itu untuk melakukan pekerjaan menolong si nona. Tetapi kemanakah harus mencari mereka? Dan tentu memakan waktu menemukan mereka, si nona sudah tak dapat ditolong lagi. Akhirnya ia nekat. Dengan pejamkan mati ia mulai bekerja. Melepaskan baju si nona lalu membuka celananya dan pelahan-lahan tangannya mulai mengurut jalan darah di bawah perutnya. Tangannya gemetar dan bajunya pun basah kuyuk dengan keringat. Orang yang telah menutup jalan darah si nona itu memang ganas sekali serta memiliki ilmu tutuk yang lihai. Jika tak berpertemu tokoh semacam Cujang, tentu sukarlah nona itu tertolong jiwanya. Setelah selesai membuka jalan darah si nona, Cujang sandarkan diri pada dinding ruang dan napasnya terngah-ngah seperti orang yang habis kerja berat. Tak berapa lama, napas nona itu makin lancar dan tak lama kemudian dia membuka mata, memandang ke sekeliling. Siapa engkau tiba-tiba ia melonjak kaget ketika melihat Cujang. Toan kiam janjin toan kiam janjin benar. Gadis itu menyiak rambutnya yang menutup muka. Ketika menunduk dan melihat bajunya robek-robek, marahnya bukan kepalang. Kuhantam mampus engkau, iblis jahannam serunya seraya menghantam. Karena jaraknya amat dekat, hampir berhadapan, maka cuci yang tak dapat menghindar. Jika menangkis, ia khawatir akan melukai nona. Terpaksa ia menyambar pergelangan tangannya. Nona, engkau salah paham. Salah paham? Kalian kawanan anjing gedung hitam, harus dibunuh. Ia merontak tetapi tak mampu terlepas. Akhirnya ia menghantam kepala Cujang dengan tangan kiri. Tetapi kembali Cujang menyambar pergelangan tangannya. Nona harap tenang. Cobalah ingat lagi peristiwa yang engkau alami. Tak perlu, engkau atau aku yang mati. Karena kedua tangannya dikuasai, nona itu ayunkan kaki menendang dada Cujang. Cujang miringkan tubuh lalu mendorong si nona ke ranjang lagi. Salahkah aku karena menolongmu? Darah itu tertegun lalu menangis. Cujang melengos memandang keluar jendela pemandangan yang dihadapinya saat itu benar-benar menggetarkan hatinya. Harap nona jangan menangis. Aku hendak bertanya kepadamu. Beberapa saat kemudian Cujang berseru. Nona itu menurut tetapi masih terisak-isak. Katanya, siapakah nama Sohiyap? Toan Kiam Janjin. Aku mohon tanya nama Anda. Aku tak punya nama lain. Apakah Sohiyap yang menolong aku ya? Mengapa berada di perahu ini untuk menolong jiwa nona dan jenasa ayahku? Oh, itu, ayahmu. Air mata nona itu bercucuran lagi dan dengan mengertak gigi mengiakan. Siapa nama nona Pui Jiji? Cujang tergetar. Sungguh sebuah nama yang menarik. Maukah nona Pui menuturkan tentang peristiwa yang nona alami? Jiji mengusap air matanya lalu dengan menahan isak bercerita. Ayahku bernama Pui Lin, seorang busu. Ayah bekerja sebagai pengawal dari gedung Tio Gisu di kota Sengfeowu. Mamaku sudah meninggal, kami hanya hidup berdua ayah dengan anak. Ah, tahukah nona siapa pembunuh ayah nona itu tahu? Kawanan iblis dari gedung hitam. Apa sebabnya? Kabarnya ketika Tio Gisu menjabat di kota raja, secara tak sengaja pernah mendapat sebuah mutiara dari seorang utusan negeri lain, mutiara itu disebut Hiat Leongcu. Hiat Leongcu cuci yang terkejut. Ya mutiara itu mempunyai khasiat untuk menolak bahaya api, air dan segala racun. Maka menjadi incaran orang persilatan. Lalu, sebulan yang lalu, pada malam hari datanglah seorang bunsu, sastrawan, yang menyampaikan perintah tuannya, minta supaya dalam waktu setengah bulan, ayah mencuri mutiara itu dan menyerahkan kepadanya. Kalau tidak keselamatan jiwa ayah tak terjamin. Cu Jiang mengangguk. Diam ia menduga, bunsu pertengahan umur itu tentulah Ho Bun Chai, yang mengaku sebagai suhengnya. Pui Jiji mengucap air matanya pula. Ayah seorang yang berhati lurus. Sudah tentu dia tak mau melakukan pekerjaan hina itu terhadap Tio Gisu yang baik budi. Tetapi dia takut akan ancaman gerombolan gedung hitam. Begitu sudah tiba waktu yang dijanjikan, ayah lalu minta berhenti, membawa aku pulang ke kampung halaman. Tetapi ketika tiba di Kun Chiu, kita telah disergap mereka. Aku seorang anak perempuan, setelah ayah bundaku meninggal, bagaimana aku dapat hidup? Ia mengusap air matanya lagi. Beberapa kali hendak bunuh diri, selalu digagalkan oleh orang yang baik hati. Kali ini bersama ayah pulang ke kampung, akhirnya dibunuh oleh musuh. Ayah dibunuh dan aku pun juga dicelakai, sampai di sini gadis itu menangis terseduh sedan. Hutang jiwa harus bayar jiwa. Harap nona lihat saja, seru Cu Jiang dengan mengeram. Jijai memandang Cu Jiang lalu mendadak. Melihat bajunya compang-camping ia menangis makin keras sehingga Cu Jiang sibuk menghiburnya. Selama kawanan iblis itu masih meraja lelah memang banyak sekali orang sengsara. Nona termasuk salah seorang korban keganasan mereka. Jiji tiba-tiba berbangkit dan berseru, Budi kebaikan siau hiap kelak dalam penitisanku yang akan datang, tentu ku balas. Habis berkata dia terus melangkah keluar. Nona mau kemana buru-buru cuci yang mau cegah? Akan menyusul ayah. Ah, mengapa nona bertindak begitu? Apakah ayah nona akan meram di alam baka? Siau hiap titik aku titik aku titik bagaimana dapat hidup dalam dunia ini? Duduk dan marilah kita bicara yang tenang. Jiji menurut, lalu bertanya dengan masih terisak-isak. Apakah yang harus ku katakan? Silahkan, apa saja yang nona hendak katakan. Sambil menunduk, nona itu berkata, Ah, sebenarnya aku ini seorang manusia yang tak kenal Budi. Ya, silahkan bilang apa saja. Di sini tak ada orang lain. Walaupun aku bukan anak seorang keluarga ternama. Atau berpangkat, tetapi aku pun mengerti tentang susila. Seorang wanita. Tanda petik. Bagaimana? Ini suruh harus mengatakan bagaimana? Tak apa. Nona hendak mengatakan apa saja, aku takkan marah. Pui Jiji mengangkat muka memandang cuci yang, katanya. Diambil istri atau dijadikan pelayan, Mohon siau hiap suka menerima diriku. Kejut cuci yang bukan kepalang. Mengapa nona mengatakan begitu sambil terisak-isak Jiji berkata, Aku bukan seorang gadis yang tak punya rasa malu. Jika siau hiap tak meluluskan, aku lebih baik mati. Eh, bagaimana begitu cuci yang kebuakan dibuatnya? Siau hiap sudah menyentuh tubuhku. Bagaimana? Aku dapat menikah dengan lain orang lagi? Cuci yang tertawa meringis. Nona, hal itu ku lakukan demi membuka jalan darah guna menolong jiwamu. Sama sekali aku tak bermaksud melakukan perbuatan yang hina. Ya, maka kecuali mati, tak ada jalan lain yang layak ku tempuh. Nona juga seorang putri persilatan. Mengapa terlalu terikat pada peraturan yang begitu? Itu bukan tata aturan, seraya menarik dada bajunya sehingga kedua buah dadanya berguncang-guncang lagi. Sekilas teringat akan tindakannya membuka jalan darah nona itu, merahlah muka cuci yang. Betapapun dia seorang muda yang masih berdarah panas. Ia pun teringat akan hubungannya dengan si jelita Hokiong HWA. Belum ga menyelesaikan perjodohan yang hendak diatur Ang Nyo Chu sekarang sudah bertambah dengan seorang nona lagi. Ah, apa wanita itu memang tak layak ditolong pikirnya? Teringat akan perjanjiannya dengan Ang Nyo Chu, ia pun terkesiap. Waktu perjanjiannya dengan Ang Nyo Chu sudah lebih dari setahun. Bagaimana nanti kalau bertemu dengan Ang Nyo Chu lagi? Dan bagaimana dia harus menyelesaikan gadis yang bernama Pui Jiji ini? Siow Hiap, aku sudah menebakan kulit muka untuk mengutarakan isi hatiku. Sekarang bagaimana jawaban Siow Hiap seru Jiji pula? Chu Ji yang gemetar tangannya. Ia bingung. Kalau menolak tentulah akan menyinggung perasaannya dan tentulah nona itu akan dekat bunuh diri. Sampai lama ia memutar rotak baru kemudian berkata. Nona Pui, musuhku tak terhitung banyaknya. Entah pagi entah sore, setiap saat jiwaku terancam. Harap engkau pikir yang masak lagi. Tidak. Keputusanku sudah tetap, tak dapat direbah lagi. Percuma saja engkau ikut aku. Engkau tentu tak bahagia. Tidak peduli, Siow Hiap mati aku pun akan ikut mati. Tanda petik. Mendengar kenekaden gadis itu, mau tak mau tergerak juga hati Chu Ji yang terus terang, walaupun demi untuk melakukan pertolongan, tetapi dia telah menyentuh bagian yang paling dirahasiakan oleh seorang gadis. Menilik wajahnya, Ji Ji pun tak kalah dengan Hoki Yong Hwa, bahkan dengan Putri Raja Tai Li. Tetapi dia sendiri? Ah, ketika teringat akan wajahnya yang sudah rusak, dinginlah hatinya. Tidak, aku seorang cacat. Tanpa banyak pikir, Ji Ji kontan menjawab, bagiku, bagaimanapun wajah dan keadaan Siow Hiap, pokok aku dapat melayani Siow Hiap. Pada satu saat Nona pasti kecewa tidak teriak Ji Ji. Tetapi maaf, aku tak dapat Nona. Mendengar itu Ji Ji memandang rawan ke arah Chu Ji yang, lalu berbangkit hendak melangkah keluar. Chu Ji yang terpaksa mencegahnya lagi. Apakah Siow Hiap meluluskan kita rundingkan lagi? Aku tak berani mengharap menjadi istri Siow Hiap. Pokok asal Siow Hiap suka menerima diriku, aku sudah bahagia. Nona yakin kalau aku belum beristeri? Tak jadi apa. Sebagai istri atau selir, pun boleh, jangan mencinta secara buta. Silahkan duduk, tiba-tiba Chu. Ji yang lepaskan cekalannya dan tiba-tiba Ji Ji pun terhuyung. Jatuh ke dada pemuda itu. Chu Ji yang bicara sambil duduk. Bahwa sesosok tubuh yang lembut dan harum tiba-tiba menekan dadanya, ia gugup dan hendak mendorongnya. Tetapi sepasang lengannya secara tak sengaja telah memegang dua gunduk daging lembut yang menghias dada Si Nona. Seperti kena aliran sroom, dia cepat-cepat menarik kembali. Ji Ji seperti tergelitik-geli dan makin merapat ke dada Chu Ji yang kehilangan diri dan terlongong. Hawa harum makin menyerbak hidung dan darah mudanya pun makin mengelora. Walaupun dia seorang patung malaikat yang terbuat dari baja, tetapi dalam menghadapi saat seperti itu, tentu akan luluh juga. Apalagi dia hanya seorang manusia biasa, seorang anak muda yang masih panas darahnya. Mempunyai gelora asmara atau perasaan. Tubuh Ji Ji menggigil tak henti-hentinya. Bau harum dari tubuhnya makin mendius. Suasana saat itu sunyi senyap sehingga napas pun terdengar. Darah cuci yang makin deras, jantungnya mendebur keras sekali dan napas pun makin berat. Tubuhnya terasa panas. Ji Ji menengadahkan muka sepasang bibirnya yang mungil merah gemetar. Matanya memancarkan sinar bening yang penuh pesona. Ah, saat itu pria manakah di dunia ini yang sanggup menghadapi tantangan semacam itu? Cuci yang pun berantakan imamnya. Ia dapat ditundukan. Serentak kedua lengannya yang kokoh memeluk pinggang si nona, matanya menatap metusi darah. Dan Ji Ji pun pasrah bagai seekor domba. Pada lain kejap, dua pasang bibir telah merapat dengan hangat. Sejak dahulu kala hingga sekarang, seorang ksatria sukar untuk melawan godaan wanita cantik. Dan Cuci yang pun tak terkecuali. Pada saat keduanya terbenam dalam kehangatan cuman yang mesra tiba-tiba Cuci yang melihat wajahnya terbayang pada biji mata jijik. Ia melihat bahwa saat itu mukanya tertutup kain cadar. Dan seketika timbulah rasa ngeri apabila sekarang akan wajahnya yang telah rusak itu. Buruk muka. Cacat kaki. Tubuh berlumur darah musuh bahu memikul beban berat. Serentak ia menyiap darah itu lalu berkisar ke haluan perahu dan menghembus napas longgar. Sungguh berbahaya diam-diam ia berseru. Karena didorong, Ji Ji terpelanting jatuh telentang. Dia menjerit kaget. Koko engkau kenapa? Kita tak boleh melakukan begitu kenapa? Soal yang menyangkut kepentingan seumur hidup, masakan diselesaikan karena secara kebetulan. Tetapi aku sudah menjadi milikmu. Itu persoalan lain. Ji Ji tetap tak mau bangun dan mulai menangis raya berseru rawan. Koko, apakah engkau tak mau lagi kepadaku? Dengan mengertek gigi, Cu Jiang menjawab, aku tak mengatakan kalau tak menghendaki engkau. Tetapi engkau memperlakukan begitu nonapui. Mengapa tak mau memanggil namaku saja? Cuji yang terpesona lagi tetapi untung dia dapat menahan diri. Ji Ji. Eh H.M. Tanda petik. Kalau kita mau menikah, harus ada yang menjadi perantara dan saksi. Langit yang menjadi perantara, sungai menjadi saksi. Apakah itu tidak cukup? Tidak, Ji Ji, harus tunggu sampai lain waktu. Lalu aku seorang gadis yang sudah sebatang kera dan mengembara di dunia persilatan, apakah gedung hitam mau membiarkan saja? Memang betul. Gedung hitam pasti takkan membebaskan dia. Lalu bagaimana baiknya? Dia sendiri pun sudah sebatang kera. Tiada rumah, tiada keluarga. Ji Ji, apakah engkau punya keluarga yang dapat engkau ikuti serunya? Oh, engkau hendak menghindari aku. Bukan begitu. Aku masih mempunyai banyak persoalan besar yang harus kukerjakan. Engkau harus mempunyai tempat tinggal yang aman. Lalu besok bagaimana? Setelah urusanku selesai, aku tentu akan mengambilmu sebagai istri. Memperisteri diriku? Engkau, belum beristeri belum. Kekasih. Serentak terkilas bayang-bayang Ki-ing dan Ho Ki-ong Hwa dalam benak Cu Ji-ang. Walaupun kedua jelita itu memang menaruh hati kepadanya, tetapi belum dapat digolongkan sebagai kekasih. Maka dia pun gelengkan kepala dan menyahut, tidak punya. Ah, aku sungguh beruntung sekali, Ji Ji tertawa cerah, secerah bunga di pagi hari. Namun hati Cu Ji yang kecut. Pada suatu saat apabila darah itu tahu wajahnya yang rusak, apakah dia akan tetap merasa bahagia? Tak mungkin engkau bahagia katanya dengan hambar. Mengapa Ji Ji heran? Bukan saja takkan bahagia, pun engkau bahkan akan kecewa. Sambil menyiap rambutnya yang terurai Ji Ji deliki mata. Mengapa? Aku seorang cacat cuji yang tertawa masam. Kakimu pincang? Masih ada yang lebih hebat lagi, bagaimana hebatnya wajahku sudah rusak. Itu lebih baik apa maksudmu? Aku tak khawatir engkau direbut orang, ah, itu nanya omongan iseng saja. Koko, aku menginginkan hatimu, tak peduli engkau ini cacat bagaimana saja. Memang kebaikan seorang jelita itu sukar sekali ditolak dan cuji yang pun tergerak mendengar pernyataan itu. Ia memeluk Ji Ji dan berkata dengan nada tegang. Ji Ji, aku tak berharga untuk cintamu yang begitu besar. Ji Ji pun rebahkan kepala di dada cuji yang dan berbisik. Koko, jangan berkata begitu. Jiwaku adalah engkau. Yang telah menghidupkan. Oh engkau dasarkan pada membalas budi sebagian. Tetapi yang penting. Apa? Ji Ji menggeser kepalanya menyusup ke dada pemuda itu dan dengan manja berkata. Engkau sudah tahu tetapi pura-pura tak tahu biar aku malu. Cuji yang mengusap-usap bahusi darah. Ji Ji, aku cinta kepadamu, katanya. Ah, Koko, aku seperti bermimpi mendengar ucapanmu itu. Matipun aku puas. Cuji yang tak berkata lagi. Ia benar-benar tenggelam dalam lautan asmara yang menghanyutkan. Kepasrahan Ji Ji dengan wajahnya yang cantik, senyum menggiurkan dan tubuh yang putih mulus membias keharuman itu, telah melelapkan kesadaran Cuji yang. Dia sudah tak dapat menguasai diri lagi dan tangannya pun mulai melepaskan pakaian si darah dan. Toan Kiam Jan Jin, engkau cari mati tiba-tiba dalam saat yang gawat. Cuji yang mendengar lengking seruan orang dari atas geladak. Tidak keras tetapi cukup menusuk telinga. Jelas orang itu tentu memiliki tenaga dalam yang kuat. Cuji yang terkejut. Nafsunya hilang seketika dan serentak dia loncat keluar ke geladak. Tetapi di luar hanya gerumbul rumput ilalang yang menggunduk di sekeliling dan debur arus sungai, tak tampak barang seorang manusia pun jua. Koko, ada apa? Cuji yang berpaling dan suruh darah itu tetap berada dalam ruang bawah. Setelah mengeliarkan pandang ke sekeliling penjuru, lalu berseru dengan syarat. Sahabat dari mana itu? Mengapa tak mau unjuk diri Toan Kiam Jan Jin, engkau cari mampus? Bukan. Begitukah caranya? Suara itu berasal dari balik pohon. Nadanya suara seorang wanita yang tak asing lagi. Cuji yang tegang sekali. Orang itu tak lain adalah yang hendak ditemuinya tetapi ia takut bertemu, ialah Ang Nyo Chu. Apakah semua yang terjadi dalam perahu itu telah diketahui semua olehnya? Bukankah hendak ini Ang Nyo Chu Ho, kiranya engkau masih mengenal hendak memberi pesan apa engkau sudah mati dua kali? Cuji yang terkejut. Bagaimana aku sudah mati sampai dua kali tidak percaya? Bukan tidak percaya, tetapi tak mengerti. Engkau ternyata juga romantis sekali sehingga tak tahu mati. Tanda petik. Apa maksud Anda? Tanya sendiri kepada dirimu. Wajah Cuji yang merah tetapi dia terus menjawab. Aku tak melakukan perbuatan seperti yang Anda katakan itu. Ang Nyo Chu tertawa sinis. Masih menyangkal tak perlu. Apakah engkau anggap aku terlalu usil mencampuri urusanmu? Aku tidak menganggap begitu. Lalu mengapa tak mau mengakui? Ya, memang aku telah menolong seorang nona. Dan perahu itu memang sebuah tempat inderboi yang asyik. Hanya agar dapat tenang mengobatinya, dan untuk mengantar jiwamu. Mengapa Anda tak mau berkata terus terang? Tiba-tiba dari bawah ruang perahu terdengar jijik berseru terkejut. Koko, aku takut. Tak perlu, kata Cuji yang, orang itu tak bermaksud jahat. Ang Nyo Chu tertawa dingin. Tuan Kiam Jan Jin, engkau sungguh tak tahu atau hanya pura-pura saja? Benar-benar aku tak mengerti ucapan Anda, seru Cuji yang. Engkau akan mengerti. Bawalah siluman rase itu ke darat sini. Apa? Siluman rase? Ya, jangan sampai dia dapat lolos. Dari ruang perahu terdengar pula jijik berseru gemas. Koko, engkau percaya pada omonganku atau dia Cuji yang agak bingung. Aku tak mengerti bagaimana sebenarnya urusan ini? Sederhana sekali. Sederhana? Benar. Hanya wanita yang tahu jelas hati wanita, kata Jiji. Bagaimana tanya Cuji yang? Dia mungkin mencintaimu. Tergetar hati Cuji yang mendengar kata-kata Jiji itu. Ang Nyo Chu tak mungkin mencintai dirinya. Tetapi wanita itu memang menjadi jomblang untuk menjodohkan dirinya dengan Hoki Yong HWA. Tetapi apakah kata-kata Jiji itu benar? Titik. Atas budi pertolongan Anda kepadaku, aku pasti takkan melupakan serunya kepada Ang Nyo Chu. Itu soal lain. Sahut Ang Nyo Chu, aku hendak menangkap siluman rase itu. Mengapa? Apa engkau tergila-gila kecantikannya aku bukan manusia semacam itu? Kalau tidak, lekaslah lakukan permintaanku tadi, aku mohon penjelasan dulu. Segera engkau akan tahu. Apakah Anda tak mau memberi keterangan tidak? Ini apakah tidak berani Anda mencelakai orang? Kecuali kalau engkau memang sudah tak ingin hidup lagi. Harap Anda jangan membuat teka teki. Tahukah engkau dia itu siapa? Dia bernama Pui Jiji, dicelakai oleh gerombolan gedung hitam. Dan engkau percaya. Aku melihat dengan metu kepala sendiri, seluruh peristiwa. Cuji yang terbeliat. Dia menggelepak di tengah jalan dan kutolong seorang ksatria akan dikelabungi dengan kera. Keksatriaan. Tuan Kiam Jan Jin, masih banyak hal-hal yang perlu engkau pelajari. Ilmu silat bukan suatu jaminan dapat mengatasi segala apa. Apakah dia? Dia memainkan perannya dengan sempurna sekali. Dan ini memang keistimewaan dari wanita-wanita yang telah dilatih. Dia menjalankan peran. Tiba-tiba dari ruang perahu Jiji melengking keras, biar aku mengadu jiwa dengan dia. Jiji, tenanglah, jangan keluar cegah cuji yang. Tetapi Koko, apakah engkau mampu melindungi keselamatanku? Bila perlu, tentu. Tetapi Koko fitnah itu amat berbisa. Dia pandai mengada-ada untuk merangkai fitnah. Sudahlah, jangan bergerak. Tetapi titik aku titik toh sudah tak menghiraukan soal mati hidup lagi serunya dengan ada marah dan putus asa. Dan arah daratan terdengar Ang Nyo Chu berseru pula. Toan Kiam Jan Jin, pernahkah engkau mendengar nama Hok Agut? Tergetar hati cuji yang seketika. Baru beberapa hari saja dia menghadapi peristiwa gerombolan wanita-wanita cabul itu. Sudah tentu dia tahu. Tahu, cuji yang mengeram, mereka perempuan-perempuan hina yang harus dilenyapkan. Bagus, bunuhlah lebih dulu siluman dalam perahu itu dia, juga. Cuji yang berputar tubuh memandang Jiji. Apakah engkau benar perempuan jalang dari gerombolan Hok Agut Bun tegurnya dingin? Karena benci sekali kepada pemimpin Hok Agut Bun yang telah bersekongkol dengan sebunong untuk menipunya, maka begitu bicara dia terus gunakan kata-kata yang kasar. Wajah Jiji berubah seketika. Aku tak tahu apa itu Hok Agut Bun. Fitnah itu benar-benar merupakan siasat busuk dari orang gedung hitam serunya tak kalah keras. Cuji yang tahu bahwa Ang Niyo Chu merupakan musuh bebu yutan dengan gedung hitam. Tak usah menyinggung-nyinggung gedung hitam. Bilang terus terang bentaknya. Aku mati pun tak apa, karena manusia semacam diriku yang bernasib jelek tentu tetap jamak. Jiji mengertek gigi, lalu melesat keluar. Hai, mau apa engkau? Cuji yang cepat menghadangnya. Koko, engkau dan aku, dalam kehidupan sekarang tak dapat terangkap sebagai suami istri, biarlah kelak dalam penitisan yang akan datang kita berjumpa lagi. Seru Jiji dengan kalap. Jangan sampai dia lolos teriak Ang Niyo Chu. Tetapi pada saat itu Jiji sudah loncat ke dalam air. Cuji yang ulurkan tangan hendak menyambar tetapi saat itu lengannya terasa kesemutan seperti terkena tusukan. Terpaksa dia lepaskan cekalannya, belung. Tubuh Jiji pun tercebur dalam air dan tak lama lenyap di telan arus. Cuji yang memandang terlongong-longong ke arah sungai. Ai, dia nekat mengubur diri dalam sungai, pikirnya. Sampai lama tak terdengar suara Ang Niyo Chu. Cuji yang mulai curiga, pikirnya, dia mendesak orang sampai mati, apakah terus ngacir? Mengapa Anda tak berkata lagi serunya? Tak ada penyahutan. Cuji yang mulai gelisah. Apakah benar-benar Ang Niyo Chu memang hendak memfitnah Jiji supaya mati? Kalau tidak mengapa sekarang dia diam saja? Pikir dia tiba pada suatu kesimpulan bahwa oleh karena kepentingan peribadi, Ang Niyo Chu tak segan untuk memfitnah seorang dan sehingga mati secara begitu sia-sia. Diam-diam ia merasa bertanggung jawab akan kematian Jiji. Mengapa dia begitu saja mau percayai omongan Ang Niyo Chu? Tiba-tiba ia rasakan lengannya yang terkena tusukan tadi mulai menyerang ke atas bahunya. Ketika memeriksanya pada tempat bekas tusukan ia telah memupuk sebuah lingkaran darah warna merah hitam. Racun seketika ia terkejut sekali. Segera dia kerahkan tenaga dalam untuk menghentikan peredaran racun itu. Kini dia harus merombak semua pikirannya tadi. Pada waktu hendak mencebur ke dalam sungai dan dicekalnya, Jiji telah menusuknya dengan benda beracun. Jelas apa yang dikatakan Ang Niyo Chu itu benar semua. Sebun Ong menggunakan Cian Su Nyo Ketua Hoa Guat Mun dan muridnya yang bernama So Hun Li untuk menyamar sebagai atu kembang Tio Hang Hwi dan anak gadisnya, telah terbongkar rahasianya. Mungkin mereka hendak menggunakan siasat racun untuk membunuhnya. Kepala cuci yang mulai terasa pusing, pandang matanya pun berkunang-kunang. Dia duduk bersandar pada dinding geladak. Kesadaran pikirannya mulai kabur. Entah sampai berapa lama, ketika membuka mata, ia masih dapatkan dirinya berada di atas perahu. Tetapi sudah berbaring di atas tempat tidur kayu dalam ruang perahu. Di atas geladak duduk seorang wanita yang mukanya ditutup dengan kain merah. Siapa lagi kalau bukan Ong Nyo Chu. Cuci yang coba untuk menyalurkan tenaga dalam, ia rasakan agak lancar. Hanya lengannya yang terluka tadi, seolah-olah tak ada atau mati rasa. Apakah aku terkena racun? Ya, Ong Nyo Chu menjawab dingin. Racun yang nganas sekali. Racun Toan Bun Tok dari perkumpulan Hoa Guat Bun. Toan Bun Tok? Hektometer racun yang tiada obatnya lagi. Sedang yang punya racun sendiri juga tak punya obat penawarnya. Kecuali terhadap musuh besar atau lawan yang harus dilenyapkan jiwanya, racun itu tak sembarangan digunakan. Serasa terbang semangat Cuci yang mendengar keterangan itu. Kalau begitu, aku, pasti mati, katanya dengan nada getar. Mungkin, tiba-tiba Cuci yang mendengar suara orang merintih pelahan. Ternyata di bawah kolong geladak yang terletak di muka tempat tidur itu menggeletak seorang darah yang masah kuyuk. Hai, Pui Jiji. Dengan mengertek gigi, Cuci yang menggeliat bangun dan berseru geram. Akanku bunuhnya. Jangan bergerak dulu, cegah Ang Nio Cu, sudah kuminumkan pil Tik Tok Wan kepadamu. Tetapi dayanya hanya dapat melindungi jiwa dalam waktu yang terbatas. Jika engkau marah maka racun itu akan berkembang dan menyerang ulu hatimu. Biarlah sekarang dia merasakan buah yang ditanamnya. Cuci yang memandang ke arah Jiji yang ternyata seekor ular berbisa. Ternyata gadis itu tengah memandangnya dengan sorot metu memohon kasihan. Engkau bernama Rase Kumala. Bentaknya. Ya. Murid dari Hoa Gwad Bun Hektometer. Mengapa engkau mencelakai aku? Menjalankan perintah atasan, perintah dari Ciam Sun Yoya. Mengapa entah? Engkau titik jalang hina, sampah dunia persilatan. Engkau bermain sandiwara dengan bagus sekali. Sekarang tamatlah riwayatmu. Siaohyap, aku berbuat begitu lantaran terpaksa hektometer. Benar, karena terpaksa. Entah berapa banyak jiwa yang melayang karena perbuatanmu yang terpaksa itu. Aku terpaksa harus mencincangmu. Ang Niyochu melesat ke muka. Siluman ini pura-pura membuang diri ke dalam sungai tetapi sebenarnya dia hendak meloloskan diri. Ketika aku menyelam ke dalam air ternyata dapat membekuknya. Kemudian ia alihkan mata memandang berkilat-kilat kepada Rase Kumala, serunya. Rase kecil, engkau bunuh dirimu sendiri saja. Ang Ciam Pual, Rase Kumala merintih-rintih. Mohon suka mengampuni jiwaku seorang perempuan hina ini. Seorang pendekar pedang yang menyinari dunia persilatan, saat ini sedang menghadapi kematian. Apakah engkau berharap hidup? Tahu bahwa sia-sia saja ia memohon hidup, Rase Kumala dekat. Mencabut tusuk kundai pada sanggulnya ia terus menusuk sikunya sendiri. Hanya dalam beberapa kejap saja. Dari ketujuh lubang tubuhnya mengalirkan darah putuslah jiwanya. Apakah yang digunakan untuk menusuk tangannya juga tusuk kundai itu? Seru cuci yang. Ya, memang benda itu, kata Ang Nyo Chu. Dinamakan Toan Hun MN. Cobalah renungkan, betapa besar kesempatan yang diperolehnya untuk membunuh engkau. Cuci yang terkejut dan diam-diam menyesal. Teringat akan adegan-adegan yang romantis itu, wajahnya makin merah. Memang benar, pada saat pikirannya limbung di rangsang nafsu, mudah sekali bagi rasa Kumala untuk membunuhnya. Jika Ang Nyo Chu tak keburu datang, dia tentu sudah mati. Dia makin mendapat pengalaman, betapa ganas, licik dan keji insan-insan dalam dunia persilatan itu. Menurut Ang Nyo Chu, racun Toan Bun Tok itu tiada obatnya. Dengan begitu jelas dia tentu mati. Mati dia tak masalah. Tetapi kalau harus mati di tangan perempuan jalan semacam gerombolan Hoa Guat Bun, dia benar-benar tak rela. Masih ingat perjanjian tempoh hari tiba-tiba Ang Nyo Chu menegurnya? Masih. Lalu bagaimana keteranganmu? Saat ini aku sudah terkena racun Toan Hun Tok. Aku tentu mati. Apa guna aku harus memberi keterangan? Tidak. Seorang ksatria harus pegang janji. Selama engkau masih dapat bicara, harus melaksanakan janji itu. Chu Jilang tertawa meringis. Lalu apa yang harus ku katakan? Cukup mengatakan, engkau suka atau tidak suka mengambil Hoki Yong Hwa sebagai istri? Sukar untuk mengatakan perasaan hati Chu Jilang saat itu. Dia ingin membuka kain penutup muka Ang Nyo Chu. Ingin ia melihat bagaimana wajah yang sebenarnya dari wanita yang misterius itu. Masakan tahu dia pasti mati karena racun itu, masih tetap didesak untuk memberi jawaban tentang pernikahan dengan Hoki Yong Hwa. Apakah Anda tak memikirkan kepentingan? Nona Ho tanyanya. Kepentingan apa? Aku tak lama tentu mati. Apakah hal itu tidak menelantarkan hidupnya? Itu lain persoalan. Anda tetap hendak menjadi jomblang untuknya benar, semua aku yang memutuskan. Aku sungguh tak mengerti. Tak usah banyak pikir, engkau suka atau tidak. Chu Jilang kewalahan. Pikirnya, aku toh pasti mati. Dan karena menjaga gengsi maka Ang Nyo Chu sampai bertindak begitu. Ia pun merasa bahwa dirinya tak sembabat menjadi jodoh Hoki Yong Hwa. Setelah merenung beberapa saat akhirnya ia mengangguk. Baik, aku menurut. Tetapi apa keluar dari ketulusan hatimu? Tentu. Masakan dalam persoalan yang begitu penting, aku hanya berolok-olok. Baik, ini sudah menjadi keputusan, kata Ang Nyo Chu, lalu mengambil sebuah benda dan dilemparkan Chu Jiyang, katanya. Terimalah, itu tanda pengikat dari pihak istrimu. Chu Jiyang menyambuti dan memeriksa. Sebuah kantong kecil sulaman. Dia tertegun. Sebenarnya dia sembarangan saja menyetujui karena toh tak dapat hidup lama. Tak kira Ang Nyo Chu begitu serius dan menyerahkan tanda panjar pengikat perjodohan. Bukalah, mengapa terlongong saja seru Ang Nyo Chu pula. Chu Jiyang meringis. Ia melakukan perintah. Ternyata kantong itu berisi sepasang anting-anting dari kemalah hijau. Engkau menyerahkan apa aku tak punya apa. Kalau begitu, pakai pedang ini saja, dari bajunya merah yang gerombiongan, dia mencabut sebatang pedang. Memakai pedang Anda sebagai pengikat Chu Jiyang heran. Pedang ini milikmu. Oh benar, milikku. Ang Nyo Chu mencabut pedang dari kerangkanya dan bertanya. Apa masih mengenali? Tiat Kiam, teriak Chu Jiyang. Dia tak menyangka bahwa pedang Tiat Kiam, besi, miliknya akan jatuh. Di tangan Ang Nyo Chu. Kini baru dia teringat. Ketika dia dihantam dan dilempar ke dasar jurang oleh ketiga tokoh sipet Tianmo, pedang itu pun jatuh entah di mana. Tentulah Ang Nyo Chu menemukannya di sekitar lembah buntu itu. Bagaimana tegur Ang Nyo Chu? Baik, kata Chu Jiyang. Ingat baik-baik. Sejak saat itu nona Hokion Hwa itu adalah calon istrimu yang resmi kata Ang Nyo Chu dengan tandas. Chu Jiyang meringis. Ia merasa seperti bermimpi. Kini dia sudah mempunyai istri. Apabila racun itu tak dapat disembuhkan, bukankah Hokion Hwa akan menjadi ombun koa atau janda yang belum dikawin. Setelah menyimpan pedang tiat kiam, berkata pula Ang Nyo Chu. Mari kita berunding mencari jalan menyembuhkan racun itu. Chu Jiyang terkesiap. Bukankah Anda mengatakan bahwa racun toan buntok itu tiada obatnya lagi? Benar. Tetapi ada seorang yang mungkin dapat menyembuhkannya. Siapa? Dia berwatak nyentrik sekali, sukar diajak kenal. Tetapi demi menolong jiwa, terpaksa harus menempuh jalan itu. Siapakah dia itu? Ban Jok Ih yang bergelar Kui Jiu Sin Jin atau Manusia Sakti Bertangan Setan. Kui Jiu Sin Jin Ban Jok Ih, rasanya aku pernah mendengar nama itu. Kepandainya dalam ilmu pengobatan, dalam dunia ini tiada yang melawan. Tetapi wataknya angkuh dan menjengkelkan sekali. Kecuali dia suka menolong sendiri, tak mungkin dia dipaksa untuk memberi obat kepada orang sekalipun akan diancam bunuh. Apakah dia benar-benar mampu menyembuhkan racun dalam tubuhku? Kemungkinan besar. Berapa lama aku dapat hidup? Aku mempunyai 10 butir pil bitok wan, dapat membekukan racun itu supaya jangan menjalar. Kalau tiap hari makan sebutir, engkau pasti mampu bertahan hidup sampai 10 hari. Tanda petik. 10 hari ya. Di mana tempat tinggal Kui Jiu Sin Jin Bun Yo Ih itu? Di dalam lembah di belakang puncak Sin Li Hang Gunung Busan. Sejenak memperhitungkan perjalanannya, Chow Jiang berkata. Masih keburu, tetapi. Tanda petik. Tetapi bagaimana? Apakah dia mampu menyembuhkan racun itu masih menjadi pertanyaan, dan apakah dia mau memberi obat, juga masih menjadi soal. Asal mampu menyembuhkan saja suka tak suka, mau tak mau, dia harus mengobati. Memakai kekerasan tanya Chow Jiang. Care apapun dihalalkan asal dapat mencapai tujuan, kalau begitu harap tunjukkan jalannya. Aku akan menemanimu. Chow Jiang terkesiap. Ia tak nyana Ang Nio Chu yang dimasyurkan dunia persilatan sebagai seorang momok ganas, ternyata baik sekali kepadanya. Dengan nada singkat Chow Jiang menyatakan bahwa dia tak berani merepotkan Ang Nio Chu. Sudahlah, jangan banyak cakap. Apakah engkau dapat mendayung perahu tukas Ang Nio Chu? Ya, mari kita berangkat dengan perahu, sejenak merenung Chow Jiang menyatakan bahwa hal itu kurang leluasa. Mengapa? Dengan naik perahu tentu sukar untuk menyembunyikan jejak. Dan aku pun tak pandai berenang. Apabila musuh menyerang, tentu sukar untuk menghadapi. Ya, benar juga. Kalau begitu kita masing-masing mengambil jalan sendiri. Dan nanti bertemu di Busan, bagaimana? Chow Jiang setuju. Ingat, tiap hari harus minum sebutir pil Biktok Wan itu, dan jangan marah Ang Nio Chu memberi peringatan lagi. Ya, aku akan mengingat hal itu. Ang Nio Chu berkata sambil botol dilemparkan kepada Chow Jiang. Itulah pil Biktok Wan hanya tinggal sembilan butir, dapat memperpanjang usiamu sembilan hari hati-hati menjaganya. Sambil menyambuti, Chow Jiang mengaturkan terima kasih. Kita berjalan berpisah, tenggelamkan saja perahu ini, kata Ang Nio Chu terus loncat ke darat dan tak berapa kejap sudah lenyap. Dengan gemas cuci yang memandang mayat Raseko malah kemudian dia menghantam papan lantai perahu, setelah itu loncat ke daratan. Perahu mulai menyelam dan tak lama sudah tenggelam. Karena buru-buru menuju ke busan, terpaksa ia putar kembali ke Kui Chiu. Tak sampai setengah li ia melihat sebuah tandu warna hijau dipikul oleh empat lelaki gagah, berjalan seperti terbang. Dalam sekejap saja sudah tiba. Jelas keempat lelaki pemikul tandu itu tentu bangsa kaum persilatan. Chu Jiang tak mau cari perkara. Ia menyingkir ke pinggir. Dan tandu itu pun cepat sekali sudah berlalu. Tiba-tiba telinga Chu Jiang terngiang ia sebuah suara lembut sekali. Mungkin orang lain tentu tak mungkin dapat mendengar. Itulah si pembunuh besar, lekas, jangan cari gara-gara kepadanya. Nyingkir suara lembut itu. Apa dia Tuan Kiam Janjin? Benar, memakai penutup muka, kakinya pincang, masakan ciri-ciri itu masih belum cukup jelas. Chu Jiang berpaling memandang, ia terkejut ketika melihat pada bagian belakang tandu itu terdapat pertandaan dari keempat kojiyu dari Thaili yang mengikuti perjalanannya selama ini. Tanda rahasia itu berbunyi, tolong orang dalam tandu. Terima kasih. Terima kasih.